Sesuai namanya, mil artinya ribuan. Jadi kue bernama mil krep ini, lapisannya ada banyak. Tiap lapisan krep bisa diberi isian sesuai selera nih. Kalau yang ini, pakai isian si raja buah, durian. Nah, kita pilih dulu yuk duriannya. Durian yang sudah matang, bentuknya bulat. Jarak antar duriannya renggang, dan sudah terkelupas kulitnya. Oh iya, teman-teman tahu enggak kenapa durian punya bau yang menyengat? Ini karena kandungan zat zulfur volatil atau zat bau. Sebenarnya zat ini juga ada di tanaman lain, tapi tidak sebanyak durian. Oke lanjut, kita pisahkan daging dan bijinya dulu yuk. Eee, harus hati-hati ya sama durinya yang tajam. Sekarang kita buat adonannya dulu. Masukkan telur, gula, margarin, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian tuangkan air secara perlahan ya. Terus aduk lagi deh. Oke, adonannya sudah jadi nih. Sambil menunggu dicetak, kita bikin krim duriannya ya. Durian yang digunakan sebagai bahan utamanya sudah dimasak selama 1-2 jam. Gunanya untuk menurunkan kadar air. Campur selai durian dengan krim. Aduk-aduk sampai merata. Oke, mantap. Sekarang susun lapisan keknya yuk. Lapisan pertama, kasih kulit adonannya dulu. Setelah itu diolesi krim durian. Dan lakukan tahap yang sama terus-menerus sampai 13 lapis. Taraaa! Sudah jadi deh kek duriannya. Sebelum disantap, masukkan dulu ke upright freezer bersuhu minus 8 derajat Celcius. Supaya setiap lapisan keknya jadi lebih padat. Durian mengandung gas yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan lambung yang lemah. Jadi, jangan konsumsi durian dalam keadaan perut kosong ya. Apalagi untuk sarapan. Harus isi perut terlebih dahulu dengan makanan berat sebelum menyantap durian.